Hai semuanya, like video ini, komen dan subscribe. Nama Lucinta Luna akhir-akhir ini memang tengah menjadi perbincangan publik. Penyanyi dangdut kontroversial tersebut namanya banyak dibahas di akun Gossip Celebrity. Enggak cuma itu, kepopuleran Lucinta Luna bisa dilihat di media sosial, di mana banyak netizen menyangkut pautkan namanya dengan berbagai macam hal. Makin dicibir, rupanya justru bikin Lucinta Luna makin banjir rezeki. Cusyuk kebukti kalau meski banjir hujatan nama Lucinta justru makin melesat. 1. Viral Pemotretan Kehamilan Lucinta baru saja melakukan pemotretan kehamilan. Lucinta enggak benar-benar hamil ya, doi emang dibayar buat pemotretan tersebut. Enggak tanggung-tanggung, dia dijepret Mario Photography, salah satu fotografer yang kerap memotret celebrity Indonesia. 2. Banjir Endorsement Semakin doi hujatan, semakin orang penasaran dengan Lucinta, justru dia makin panen endorsement. Postingan Lucinta saja selalu menarik perhatian, bahkan video yang ia cari bisa mendapat ratusan bahkan jutaan viewers. Video maternity shootnya mendapat lebih dari 3,9 juta viewers di Instagram. 3. Followers Instagram yang Terus Meningkat Sebelum bikin heboh, followers Lucinta Luna enggak sebanyak sekarang tentunya. Sekarang followersnya sudah 900-3 ribu lebih. Membuktikan kalau seseorang dihujat itu belum tentu dia enggak menarik buat diikutikan. 4. Ramai Dog Manggung Tawaran off air Lucinta Luna enggak bisa disepelekan lu. Terbukti, ia kerap membagikan momen lagi manggung di berbagai tempat, dan tentu saja selalu banyak yang nonton. 5. Muncul di berbagai acara Selain di interview beberapa media, Lucinta juga muncul di berbagai acara televisi dan konten YouTube. Tidak heran dong kalau pendapatan doi meningkat. Dalam salah satu video yang ia unggah di Instagram ketika berbelanja di sebuah fashion store, ia menulis, Oh halo netizen, hujatanmu membawa berkah untuk hidup aku. Tidak selamanya rupanya cacian membuat karir seseorang anjlok. Terbukti Lucinta justru makin hit karena banyak dihujat. Terbukti Lucinta justru makin hit karena banyak dihujat.